Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Membuat mapping, kemudian membuat road map Sehingga bisnis halal, kemudian wisata halal di Salatiga itu bisa berkembang Apalagi kita tahu Salatiga itu kota yang udaranya relatif enak, nyaman, ditekali Kemudian juga dekat dengan Semarang, dekat dengan Solo, apalagi kita sudah punya tol ini Saya kira bisnis wisata di Salatiga itu sangat mungkin untuk kita kembangkan lebih banyak lagi Oke, menarik sekali tadi Bapak ya, wisata halal ya Pak ya Iya, betul Wisata halal, jadi nanti akan ada panduan-panduan begitu Pak ya Betul Panduan-panduan untuk tentunya sebagai salah satu petunjuk gitu ya Betul, petunjuk bagi para wisatawan baik yang datang ke Salatiga itu mereka akan lebih mudah Oh saya harus apa ini Kecuali itu juga kita ingin membuat road map Sehingga Salatiga itu wisatanya itu kemudian bisa kita kembangkan bareng-bareng gitu Tapi tentu saja mes kalau kesendirian pasti tidak akan mampu Betul, harus perlu kerjasama dari Semarang Betul, betul sekali Oke, luar biasa Bapak ada pertanyaan lagi dari Pak Joko ya Pak ya Pak Joko yang ada di Jambu Ambarawa Sejambu Ambarawa Bapak ya, betul ya Sejambu Ambarawa Oke, Bapak sebenarnya prinsip syariah untuk berdagang itu menurut Rasulullah seperti apa sih? Waduh, pemayang benar-benar dilihat ini gak pernah langsung teknis loh pemayang Iya, ini pertanyaannya nih Oke, teknis banget ini gak apa-apa Tapi justru bagus itu artinya Berarti masyarakat itu memang selama ini sudah memperhatikan Dan ingin tahu yang banyak tentang apa yang diperhatikan Mungkin galau-galau juga kali itu Pak ya Silahkan Pak Iya, jadi kalau kita bicara prinsip Apa, prinsip bisnis ya? Iya, prinsip dagang Pak Prinsip dagang, prinsip dagang ya Sesuai dengan ajaran Rasulullah ya Tentu kita ikuti cara-cara berdagang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Karena kita tahu Rasulullah itu kan sebetulnya pebisnis Pebisnis Rasulullah kan pebisnis Jadi masa mudanya Rasulullah itu kan, beliau itu kan berdagang, pebisnis Nah, cara berdagang Rasulullah itu sebetulnya sederhana Apa itu yang prinsip yang utama yang dipegang Rasulullah itu adalah kejujuran Jadi prinsip bisnis atau dagang yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Yang utama adalah jujur Nah, saya kira dengan kejujuran itu sebetulnya sudah bisa Sudah bisa mengatasi dan sudah bisa sesuai dengan prinsip syariat Nah, kecuali jujur tentu hal-hal lain yang Yang hampir sama dengan musib-musib dagang yang lain juga Misalnya kerja keras, itu kan sama saja ya Tapi yang menonjol dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah kejujuran Nah, kita tahu Rasulullah itu pada saat berdagang itu Beliau betul-betul menunjukkan mana barang yang baik, mana yang tidak baik Dan dibedakan harganya Itu kan bagian dari contoh kejujuran yang diajarkan Rasulullah Dan itu patut kita contoh Oh gitu ya, itu kejujuran Pak ya Sangat sulit sekali kayaknya sekarang menemukan kejujuran Katanya kemarin Pak Busro Mokodes Bapak yang datang ke Yain juga mengatakan bahwa Kejujuran adalah sesuatu yang mahal sekarang di Indonesia Tapi itu bukan tidak mungkin Itu bukan tidak mungkin Dan harus dimulai Jadi kalau misalnya nih ada aneh Pak Misalnya masak nih bisnis kuliner nih Betul Kalau tadi dikatakan kejujuran, apakah juga disampaikan ini loh bahan-bahannya Kemudian harga bahannya seperti ini Kemudian saya menjual untuk mengambil untung segini atau gimana Pak? Ya tentu Kalau bisnis kuliner, kalau itu semuanya diungkap tentu butuh waktu ya Tapi kalau misalnya, misalnya saja kalau kita kulinernya itu kuliner yang sudah packaging begitu Nah tentu bisa kita siasati dengan memberikan komposisi Komposisi makanannya apa, isinya apa Itu secara lebih detail sehingga masyarakat juga tahu apa yang dimakan sebetulnya Oke, terima kasih Ada juga yang gabung via Whatsapp nih Bapak nih langsung mencuit nih ya Karena ngelihat live nih Terus ada nggak sih batas keuntungan yang sesuai syariah gitu Artinya apakah mungkin yang dimaksud nih Apakah yang penting sah antara penjual dan pembeli klik gitu Atau ada aturan-aturan nih Pak untuk keuntungan? Kalau jumlah keuntungan itu sebetulnya Sarannya hanya wajar Wajar, oke Ada dua Yaitu wajar dan dua-duanya rela Rela gitu ya Jadi asal keuntungannya itu wajar dan dua-duanya rela Saya kira tidak ada masalah Tidak ada masalah Karena begini, apalagi di zaman sekarang itu kan era kompetisi yang sangat tinggi Saya kira hampir-hampir tidak ada bisnis yang kemudian bisa langgeng dengan keuntungan yang sangat besar Jadi kalau zaman sekarang itu karena di tengah komposisi, persaingan yang sangat dibuat Kemudian turbulansi perubahan yang sangat cepat Saya kira sangat berisiko bagi pebisnis apabila mengambil keuntungan yang sangat besar Karena itu sebetulnya dia akan mematikan bisnisnya sendiri Bakal lari ke toko sebelah gitu ya Pak Iya, bakal lari Meskipun untung sekarang tapi kan besok dia tahu Tidak datang lagi Tidak datang lagi Tidak datang lagi kan dia akan pindah Betul Saya kira itu Gitu ya Tapi juga susah juga kalau pedagang kecil harus melawan pedagang besar gitu Pak Ya artinya kalau persaingan harga nih misalnya harga pulsa nih Pak Sementara kalau pedagang besar kan saat membeli sesuatu Tentunya bisa mendapatkan hal yang lebih gitu ya Semangat pedagang kecil harus bersaing juga nih di era sekarang Pak Nanti jawabnya apa lagi ya Nanti jawabnya untuk pertanyaan ini Karena ini juga jadi sempat sih ngobrol dengan beberapa teman gitu ya Masa dengan hari ini Oke Terus semangat di 99,9 FM bersama dengan Pak Dr. Fakir Nafhan gitu ya Andusias banget nih teman-teman setia surah selanjutnya Thank you banget Laku-laku cover suara salatiga Recycle Selamat menikmati teman-teman Suara salatiga masih bersama dengan Rian Pradijat Juga bersama dengan Pak Dr. Fakir Iya betul sekali Akhirnya beliau kalem sekali ya Orang dintar tuh selalu gini Gak kayak Rian gini ya Lompat-lompat terus ya Oke Pak Fakir nih melihat antusiasme pendengar suara salatiga gitu ya Dan juga pemirsa di Facebook nih buat Tahu banyak tentang syariah gitu ya Pak ya Nah mungkin selain tadi bakal ada bocoran til Pengen bikin wisata syariah gitu ya Atau wisata halal di salatiga nih Mungkin untuk mensosialisasikan nih Pak Pada masyarakat umum Karena mungkin selama ini sudah ada Apa-apa sosialisasi itu sudah ada ya di masyarakat ya Kita Segini Sebenarnya kita lebih pada Apa ya Program-program Program-program ya Jadi kami itu yakin begini Asal program kita itu dibutuhkan oleh masyarakat Maka masyarakat itu Pasti akan bisa menerima kami Oke Dan mereka pasti akan bisa Ikut mendukung program mes Nah salah satunya juga dengan radio Salat-salatiga Betul Ini adalah bagian dari upaya kami untuk Apa ya Untuk menyampaikan kepada masyarakat Bahwa kami itu ingin hadir bersama-sama dengan masyarakat Tidak hanya pada satu golongan Satu agama Bukan tapi bersama-sama dengan seluruh masyarakat Untuk ya Paling tidak ikut memberikan sedikit lah Paling tidak sedikit kontribusi lah Untuk masyarakat salatiga dan sekitarnya Saya kira itu Kalau kita Kegiatan kita dibutuhkan oleh masyarakat Saya yakin masyarakat pasti akan Oke Akan antusias untuk Menyukum Iya Nanti pada-pada suara-suara salatiga Kita bakal bikin nih Pak di tengah pasar Mungkin ke depan Pak Oh iya Oke kita bikin diskusi di tengah pasar Betul Bicara tentang sehari ya Oke nah ini ada pertanyaan yang unik nih Pak Dari Arnia Baik Kita sering mendengar karaoke syariah Pak Apa? Karaoke syariah katanya Oh iya Kalau ini hanya guyonan Artinya memang selama ini kita melihat karaoke seperti ini gitu ya Betul Bagi image-image yang tumbuh Betul Kemudian ada guyonannya untuk karaoke syariah Atau memang ada nih Pak Oh ada Ketentuan-ketentuan Itu ada Jadi kalau kita bicara bisnis-bisnis syariah itu Memang ada banyak Ada karaoke syariah Ada kolam renang syariah Kolam renang syariah Iya betul Ada hotel syariah Bahkan ada bengkel syariah Bengkel syariah Betul Jadi begini Mengapa kok kemudian ada karaoke syariah Karena memang sebetulnya Ini kalau kita bicara bisnis ya Ini kan sebenarnya peluang pasar Peluang pasar Jadi masyarakat kita itu kan Kalau bicara karaoke Itu kan kadang-kadang Image-nya kan Ya agak Miring-miring lah Agak miring-miring Padahal sebetulnya Kalau ada Keluarga-keluarga Ada sebagian dari kita Yang memang hobinya itu nyanyi Hobinya nyanyi bersama keluarga Itu kan bisa Sebetulnya itu kan hiburan Hiburan bersama keluarga Nah maka kemudian Kalau kemudian Ada peluang bahwa masyarakat itu Membutuhkan tempat karaoke yang bersih Nyaman Kemudian juga jauh dari Persepsi-persepsi yang negatif Begitu Maka dibuat itu Karaoke syariah Ya tentu saja memang Karaoke itu Dia beroperasi Kemudian layarannya juga sesuai Dengan persiap-persiap syariah Saya kira itu bukan Bukan Raky Itu memang sudah Sudah ada Dan banyak yang Menggunakan itu Ya oke Jadi itu ya Karena kalau pengen karaoke Jangan lupa dipilih Karaoke yang syariah Dan itu Juga menjadi salah satu Apa ya pak ya Nilai jual juga ya Iya betul Nilai jual Termasuk juga Hotel Hotel itu kan Di Jusul itu ada hotel syariah Betul Di sebelah lor-in itu Ada hotel syariah Kenapa Kan sudah ada lor-in Kenapa Ada hotel syariah Karena memang Memang di sisi bisnis itu Ada peluang disitu Kemudian Di sisi Penelapan 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 syariah Ada memang orang-orang yang Memang kalau Engin Tidur Itu dia lebih nyaman Di hotel yang Syariah Betul Layanannya juga Disusukan dengan Penelapan syariah Tentu juga Customernya Misalnya Hotel syariah Misalnya Tentu juga Yang datang ke situ Juga Yang Misalnya Satu kamar Ya Harus Mukhrim Ya Harus Isteri Atau keluarga Begitu Saya kira itu Oke Misalnya juga ada Biasanya ada Kurannya nih Pak Saat Pernah sih Ke Solo Betul Ada Al-Quran yang Tersedia disana Jadi menarik sekali Dan lebih aman Dan semoga ini bukan hanya untuk Hanya kebutuhan Apa ya Pak Yang untuk Bukan untuk bisnis saja Tapi benar-benar Tapi itu memang Memang Seperti juga Berbangga syariah Jadi Label-label Syariah itu Memang Memang Setelah Berjalan Itu memang bukan Mestinya bukan hanya sekedar label Tapi itu menjadi jaminan Atas kualitas Maka Biasanya syariah pun itu Juga Tidak hanya Yang dilayani Juga tidak hanya Orang-orang yang Mohon maaf Ini agama Islam saja Tapi memang semua Juga bisa Bisa kita layani Disitu Karena memang itu Syariah itu kan Lagi-lagi dari Aspek bisnis itu Itu Label yang kemudian Memberikan jaminan Atas sebuah kualitas Saya kira itu Karena prinsipnya Yang tadi utama Kejujuran Betul Itu prinsip-prinsipnya Harus Dipegang bersama-sama Ya Oke Menarik sekali Dan Masih adakah yang Pengen tanya Silahkan bisa masuk-masuk Ya Di 081 904 880 9 Ya Tadi sudah dijawab nih Beda ekonomi syariah Dengan ekonomi konvensional Yang berjalan sekarang Sudah tadi Bapak ya Ya Jadi Mas Edo Terima kasih Nanti bakal Atau mungkin sedikit diulang lagi Pak Mungkin beliau tadi belum mendengarkan Oh gitu Ekonomi konvensional Dengan ekonomi syariah sedikit saja Nanti bisa dibagi lagi Oke Ya Jadi Sedikit saya ulang Jadi sebetulnya Ekonomi syariah itu ya Ekonomi yang Pengembangannya Itu menggunakan Prinsip-prinsip syariah Jadi Salah satu prinsip syariah itu apa Salah satu prinsip syariah itu adalah Bebas dari riba Nah satu-satunya Riba Riba Jadi Dan sebetulnya Penolakan terhadap riba Itu sebenarnya bukan hanya oleh Islam Tapi juga Agama-agama Mereka juga sebenarnya menolak terhadap riba itu Karena riba itu Dianggap Kurang bisa Apa ya Riba itu kan sifatnya menghancurkan sebetulnya Itu karena berlipat-lipat gitu ya Riba itu berlipat-lipat Sehingga Nah jadi Ekonomi Islam ya Ekonomi syariah itu ya Ekonomi yang dikembangkan dengan Dasar prinsip-prinsip syariah Oke Wah itu susah banget Kalau ngomongin riba Pak Jadi teringat Tapi memang harus ya Pak ya Harus mencoba dari sekarang ya Oke menarik sekali Besok Mungkin di lain kesempatan ada Tema khususnya riba nih Pak Boleh Jadi semuanya menarik juga nih Iya Oke Oke Kemudian Ada juga nih Dari Siapa ini Randu ya Oke Apabila ada iming-iming hadiah Untuk pembeli yang beruntung Bolehkah Gitu Jadi mungkin beliau pengusaha Gimana itu Ada iming-iming hadiah Untuk pembeli yang beruntung Jadi mungkin ada hadiahnya gitu Pak Oh saya kira gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Oke Gak apa-apa Saya kira hadiah itu kan Pemberian Seperti kalau Teman kita Yang berulang tahun Kita beri hadiah Kan juga gak apa-apa Atau anak kita Yang berprestasi Kita beri hadiah Kan juga gak apa-apa Gak apa-apa ya Jadi hadiah itu Ya seperti kita memberi itu Saya kira Memberi itu Tidak ada Tidak ada masalah Oke Ya oke Kemudian ada Lagi Halo selamat malam Buah Dana Kemudian ini Pengen Tanya di Bank syariah itu Sebenarnya Bedanya apa sih Pak Sama bank biasa Kemudian Ada bunga gak sih Di sana Iya Kalau di bank syariah Karena bank syariah itu Berarti bank yang Beroperasi Menggunakan Persibusi syariah Nah salah satu Tadi sudah saya sampaikan Bahwa salah satu Persibus syariah Yang dipakai itu adalah Meninggalkan riba Itu dan Diakini bahwa Bunga bank itu Riba Maka di Bank syariah Tentu tidak menggunakan Bunga Bunga Gitu Hanya kadang-kadang Orang itu kan salah kaprah Kalau tidak menggunakan Bunga Lantas pakai apa Nah memang Karena Apa-apa Bank syariah itu Tidak menggunakan Bunga Maka Bank syariah juga Akhirnya Menyalurkan Atau membuat Produk-produk Perbankan Di luar bunga Karena kan sebenarnya Banyak alternatif-alternatif Yang bisa dipakai Untuk membuat Produk Di luar bunga Seperti Dengan jual-beli Dengan Sewa-menyewa Dengan Apa Kerjasama investasi Nah itulah yang kemudian Dipakai oleh Bank syariah Untuk mengembangkan Perbankannya Hanya memang kadang-kadang Orang itu Taunya bahwa Bank syariah itu Hanya menggunakan Jual-beli Hanya menggunakan Atau apa Prinsip jual-beli Padahal sebetulnya Beli bank syariah itu Banyak Banyak Produk Atau istilahnya Akatnya ya Akatnya itu sebenarnya banyak Bisa menggunakan jual-beli Bisa menggunakan Sewa-menyewa Bisa investasi Saya kira itu Oke Luar biasa sekali Oke dan Ada dari dia nih Saya mahasiswa Yayan Salatiga Oh ya Saya jadi pengen usul Di pemerintah Untuk bikin Menteri ekonomi syariah Oh ya Menteri ekonomi syariah Oke terima kasih sekali Dan luar biasa Pertanyaan-pertanyaan Dari teman saya Suara Salatiga Yang banyak banget Ini langsung Merespon dengan cepat Kehadiran beliau Di Suara Salatiga Oke Dan mungkin Target-target ke depan Bapak Nidil Tadi ada jangka pendek Jangka Pendek sudah disebutkan Tadi Pak ya Mungkin jangka pendek Jangka panjangnya Tentunya untuk MES Hadir di Salatiga Secara nyata Ya Sebetulnya MES itu Sebuah organisasi Yang itu Anggotanya adalah Seluruh rapisan masyarakat Nah tentu Kedepan Kami ingin terus Bersilat rohim Dengan semua pihak Kemudian Yang utama adalah Kita bersinergi Oke Jadi untuk Visi kami yang utama Adalah bersinergi Bagaimana kita bisa Kerja berbareng Sehingga Apa ya Kesejahteraan Yang kita Impikan itu Betul-betul Pelan Tapi pasti Ini bisa kita lakukan Dan bisa kita capai Oke Oke Kemudian Gimana nih Pak Caranya Mungkin ada pendengar Yang pengen bergabung Boleh Pengen juga Seperti apa nih Pak Mungkin bisa disampaikan Jadi MES itu Kita punya Komisariat Oke Divisi-divisi Punya Bukan punya tempat Oh tempat Kita punya tempat Di Salatiga itu Di Kampus Jegat Kampus 3 Di Jalan CLS itu Oh Markasnya Markasnya disitu Jadi Di Kalau sekarang Jadi satu Dengan PMT Ramadana Oh yang hijau itu Pak Yang hijau itu Jadi Baskannya disitu Silahkan datang disitu Kita bisa Ngobrol-ngobrol Kita bisa Diskusi Diskusi bareng Dan Setiap kali Kita melaksanakan kegiatan Biasanya kita share Kita informasikan kepada Masyarakat luas Karena kita akan Mengadakan Misalnya kita akan Mengadakan kegiatan Silahkan ikut Bergabung dengan kami Nanti Di setiap kegiatan itu Bapak Ibu Semuanya bisa ikut Kemudian Di keanggotaan pun Semua masyarakat bisa Oh gitu ya Berkabung Sekarang Kamis sangat terbuka Terbuka ya 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 Luar biasa Oke dan Untuk acara rutinnya Selain di surat selatiga Tentunya nanti bakal Setiap hari Kamis Bakal hadir Ada gak Pak Mungkin diskusi rutin Setiap hari Apa gitu Di markas Atau di mana Kalau diskusi rutin Ini belum Ini belum Ini belum Kecuali Sekarang kita mulai Di radio Ya Di radio Selatiga Kita Kalau yang rutin Belum Tetapi memang kita Secara Apa ya Ya Periodik sajalah Jadi Kalau memang Satu bulan sekali Itu kita perlu Untuk ketemu Diskusin Kita diskusikan Karena memang Kegiatan-kegiatan Masyarakat itu Sebenarnya Antusiasme Cukup banyak Jadi permintaan Dan Keinginan Kita melaksana Kegiatan kita Cukup banyak Maka biasanya Kita kumpul bareng Ya di Itu di Markas Di CLS Di PMT Ramadhan itu Kemudian kita Diskusi Kegiatan Ketika Kita Merancang Kegiatan Juga Bagaimana kita Bisa Bersama-sama Di masyarakat Untuk Melaksana Kegiatan itu Saya kira itu Bisa eksis Dan dirasakan Benar-benar Manfaatnya Ya Oke Luar biasa Pak Dan Gatah sudah berjam 8 malam Mungkin ada pesan-pesan Dari Pak 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 Kenapan Tentunya Berkaitan dengan Syariah Ekonomi syariah Maupun banyak hal Silahkan Pak Ya Terima kasih Jadi Masyarakat Untuk Berbuat lebih banyak Demi Salatika Dan Sekitarnya Hadirnya Masyarakat Ekonomi syariah Salatika Tentu Ini Kami ingin memberikan Manfaat Bagi semua Bia Jadi Bukan Tolong Jangan dipahami Hadirnya Masyarakat Itu akan Meninggalkan Yang lain Atau ingin Menyingkirkan Yang itu Tidak sama sekali Tapi justru kami Ingin bersinergi Dengan semua Bia Sehingga Apa yang kita Cita-citakan Salatika Yang baik Yang Makmur Yang Penuh Dengan Apa Berkah Ini Kemudian Mitu Bisa Bia Tersampai Saya kira itu Halapan kami Oke Luar biasa Terima kasih Pak Doktor Fakih Sukses selalu Untuk Bapak Amin Amin Dan Jangan lupa Untuk terus berbagi Manfaat Kepada masyarakat Kata Salatika Oke Demikian teman setia Suara Salatika Terima kasih Untuk yang sudah gabung Ada Mas Roy juga Yang sudah gabung Di Facebooknya Suara Salatika Radioku Terima kasih juga Buat semuanya Yang sudah gabung Baik itu via Whatsapp Via Instagram Di suara Nerskot Salatika Mungkin via Youtubenya Suara Salatika Pokoknya buat semuanya Terima kasih Banget Luar biasa sekali Apa yang sudah dibagi Oleh beliau Pak Doktor Fakih Narhan Tentang Ekonomi Syariah Tentunya tadi disampaikan Berkolaborasi Bersama-sama Yuk berbuat baik Bersama-sama Berlomba-lomba Saling Berbuat dalam Kebaikan Oke Terima kasih Kita tunggu terus Pak Kehadirannya Di Radio Surah Salatika Sukses selalu 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 Sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih